Intro Tanggal 28 Oktober pagi bertempat di gelanggang olahraga atau gor kota baru kota Jambi dilaksanakan upacara peringatan hari Sumpah Pemuda tahun 2015 tingkat Provinsi Jambi dalam upacara tersebut penjabat Guberi Jambi Haji Irman bertindak sebagai inspektur upacara selaku inspektur upacara Irman membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora RI Imam Narowi dalam sambutan tersebut diketekankan bahwa Pemuda Indonesia dituntut menjadi Pemuda yang berkarakter berkapasitas dan berdaya saing sehingga mampu berkompetisi dalam era globalisasi yang kian hari kian kompetitif kita dapat menghasilkan bangsa yang hebat pemuda yang madu adalah pemuda yang memiliki kemampuan inovasi dan kreativitas yang tinggi yang dikompetensi hingga mampu bertahan dan unggul dalam menerapi persaingan menyampaikan pesan dalam sambutan Menpora, Irman menyatakan bahwa momentum hari Sumpah Pemuda mencerminkan kepedulian pemuda untuk mengangkat harkatan martabat bangsa Indonesia agar sejajar dengan negara-negara lain ini bagaimana agar semangat pemuda yang dulu sudah dicetuskan pada tanggal 28 Oktober itu betul-betul bisa diteluskan untuk mengisi kemerdekaan ini karena kita merdeka adalah banyak peran daripada pemuda dan pada saat kita merdeka sekarang kita juga berharap dan memang selama ini peran pemuda sangat membesar sekali daripada itu melalui hari keringatan pemuda ini kita menghimbau kepada semua dan semua kepada pemuda untuk tidak padam semangatnya pemuda saat ini diharapkan harus aktif dalam segala bidang pembangunan Menpora mengingatkan, sebentar lagi Indonesia akan memasuki masyarakat ekonomi ASEAN atau BEA dengan demikian pemuda harus membekali diri supaya mampu bersai dengan pemuda dari bangsa-bangsa lain semangat pemuda 87 tahun lalu harus terus menjadi obor semangat pemuda sekarang untuk terus berkarya demi kemajuan Indonesia Tim Jambi 28 TV mengabarkan